Kali ini saya akan sering lagi, bukan tutorial teman-teman ya, tapi sering saja Karena banyak sekali teman-teman yang mengalami masalah yang sama seperti ini, yaitu Windows Update Nah jadi info saja, karena banyak banget teman-teman yang lain itu mengalami masalah ketika Windows Update laptopnya jadi error Sebenarnya bukan Windows Update yang menyebabkan error, tapi kitalah yang menyebabkan laptopnya jadi error Kok bisa? Iya, karena ketika update, update kan ada yang cepat, ada yang lama ya Jadi ketika si Windows Update itu lama, nah kita tidak sabar, akhirnya kita nyari tutorial yang menyarankan untuk mematikan pakai tombol power Sangat disayangkan ya teman-teman, laptop kalau misalkan kita matikan pakai tombol power, itu yang kena duluan hard disk Hard disk, yang kena duluan artinya apa? Hard disk nanti rusak Sedikit demi sedikit, hard disk akan melemah Ya, sekali di tekan tombol power, beberapa persen kesehatannya menurun Yang lebih ruginya apa teman-teman, hard disk itu tidak bisa diservis Tidak bisa, jadi meskipun kita ketukang servis, pasti disaraninnya itu ganti baru, kayak gitu Yang lebih disayangkan lagi kenapa? Data dan sistem itu adanya di hard disk Nah, jadi kalau misalkan hard disk rusak, data hilang Sayang banget ya kalau misalkan data skripsi, data sekolah atau kerja hilang begitu saja Makanya saya upload ini, bukan tutorial ya, info saja lah ya Info saja, jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami update Windows ya di laptopnya Laptop merk apapun ya Jadi emang ada yang lama, ada yang cepat Jangan sampai dimatikan pakai tombol power ya, itu dilarang banget Dari pihak Microsoftnya pun menyarankan Kalau misalkan lama, update-nya ditunggu saja Tidak apa-apa, seberapapun lama itu Paling maksimal lamanya, paling lama itu 6 jam, itu paling lama teman-teman Nah, jadi kesimpulan dari video ini Yaitu saran saja, saran Agar si hard disk tidak cepat rusak dan data aman Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dimatikan pakai tombol power ya Itu tidak akan merubah keadaan Artinya apa? Ketika kita matikan pakai tombol power Ketika kita hidupkan lagi Maka dia akan kembali ke update lagi ya Jadi, tidak akan merubah keadaan Bahkan yang lebih parahnya ketika kita hidupkan lagi Malah dia tidak kembali ke update Tapi apa? Error, tidak bisa masuk Windows Error otomatis refer Atau nge-light, nge-hang Nah, itu paling banyak itu yang terjadi ya Karena saya tukang service Jadi paham keluhan-keluhan customer Kayak gitu Maka jangan sampai Teralami oleh teman-teman ya Kayak gitu Mungkin ini Infonya info aneh banget gitu Lece banget ya Tapi tidak apa-apa Saya harus info Dan saya akan contohkan Haris bekas laptop ya Seperti ini Nah, atau ada yang bilang kayak gini Ah, saya mas sering ditekan tombol power Tapi tidak rusak ya Nah, bukan gitu ya Bukan maksudnya Sekali tekan langsung rusak Dia itu perlahan-lahan Kesehatannya menurun Jadi efeknya nanti Sistem lambat Laptop lambat Terasa lambat gitu Bahkan tidak bisa Masuk Windows nanti Nah, akan bisa di-install ulang mas Bisa Kalau kerusakan ngeringan ya bisa Cuma nanti efeknya lemot Ngeheng gitu ya Soalnya ini Apa Hardis itu dalamnya itu Kaset Macam kaset PCD lah ya Sama Dalamnya Cuma berbahas Kaset DVD Kalau kegores fisiknya Ketika kita nyetel Videonya akan kusut ya Sama hardis juga Cuma hardis malam Begitu ya teman-teman ya Jadi intinya Atau sabar kita nunggunya Gak apa-apa Lama pun Yang penting teman-teman Silahkan sambil charge saja Pasti 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 selesai update-nya Meskipun setak Di angka berapa gitu Pasti selesai Pasti dia restart Yang penting sabar ya Yang penting sabar Jangan Ini laptop error Enggak Enggak error Emang Anjuran dari sana Si laptop itu harus di-update Kenapa harus di-update Karena Sistem Windows Operasi sistem Windows itu ya Paling banyak itu Menyebabkan error itu virus Artinya apa Si Orang Orang si pembuat virus itu Membuat virus itu Update virus itu Cepat sekali Teman-teman Bikin virus baru Bikin virus ini ya Maka dari itu Si pihak Microsoft pun sama Jadi Bikin update-an Apa Keamanan sistem Biar Tidak Tidak Terseram virus Kayak gitu ya Jadi kayak gitu Si pembuat virus Si jahatnya Bikin virus Baru Ya Pihak Microsoft pun Pihak Windows pun Harus sama Ya Harus sama Harus update Kayak gitulah alasan Diadakan Windows update Pembaruan sistem Jadi wajar-wajar saja ya Kayak gitu Oke lah teman-teman Bukan tutorial ya Info saja Mohon maaf Kalau misalkan ada kata-kata Yang salah atau kurang dimengerti Jika ada pertanyaan Mau ditanyakan saja Di kolom komentar ya